KOMISI 1 DPR RI mengutuk keras langkah Israel yang secara membabi buta melakukan serangan udara ke Palestina. DPR RI juga mendesak PBB mengambil langkah tegas terhadap Israel karena serangan tersebut telah memporak-porandakan sejumlah bangunan sipil dan rumah sakit yang dibangun Indonesia di kawasan Gaza, Palestina. Ditemui di Gedung Nusantara II Senayang, Jakarta baru-baru ini, anggota KOMISI 1 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan Israel sudah berulang kali melakukan pelanggaran penghancuran beberapa sarana publik di Palestina yang harusnya dilindungi, seperti sarana pendidikan, rumah sakit, bahkan tempat ibadah yang harus dijaga seluruh pihak. Sudah berkali-kali pelanggaran dilakukan oleh otoritas Israel terhadap beberapa sarana yang ada di Palestina. Arwani Tomafi menyatakan, DPR RI mengutuk keras serangan Israel ke Palestina dan meminta negara yang tergabung dalam PBB mengambil langkah strategis terhadap Israel. Arwani Tomafi juga mendesak PBB memberikan sanksi terhadap Israel dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina. Mengingatkan ataupun juga memberikan satu sikap tegas terhadap Israel. Jadi ini menegaskan kembali bahwa PBB memang tidak pernah bisa hadir secara tegas di dalam persoalan Palestina dengan Israel ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.